Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Everything, Every Will, All The Once Yang dirilis pada tahun 2022 Menceritakan tentang kehidupan seorang wanita parubaya bernama Evelyn Wang Yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba berubah drastis menjadi sangat menegangkan Evelyn harus berjuang sekuat tenaga melawan sebuah entitas jahat Yang mampu melintasi multiverse Dan mengancam nyawa seluruh dirinya di berbagai multiverse alternatif Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan Evelyn Mari kita ulas alur cerita dari film ini Kami ingatkan kembali kepada kalian semua Apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler Seperti biasa pakai handsetnya Cari tempat sepi dan mari kita mulai ceritanya Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Evelyn Wang Yang adalah seorang wanita keturunan Tionghoa Yang menjalankan usaha laundry bersama suaminya Waymon di Amerika Serikat Suatu ketika permasalahan demi permasalahan datang di kehidupan Evelyn Dimana perusahaan yang dia bangun selama ini terancam bangkrut Karena tagian hutang yang belum bisa dia lunasi Evelyn memiliki seorang ayah bernama Gong Yang ikut tinggal bersamanya di Amerika Kemudian putrinya yang bernama Joy berusaha membuat Evelyn menerima pacarnya Yang juga merupakan seorang perempuan bernama Becky Bahkan saking banyaknya masalah yang dihadapi Evelyn tidak mengetahui kalau suaminya Waymon telah membuat surat cerai Sementara itu Joy putri Evelyn menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan Dimana Joy terpaksa menjalani kehidupan untuk orang lain Yaitu ibunya sendiri Sementara perasaannya sendiri sering diabeikan oleh sang ibu Suatu hari Evelyn, Waymon dan juga Gong harus pergi ke kantor pajak Ketika berada di dalam lift Waymon tiba-tiba bertingkah aneh Karena tubuhnya yang telah dimasuki oleh Waymon dari semesta lain Yaitu Universe Alpha Waymon Alpha memberikan alat canggih kepada Evelyn Yaitu sepasang airphone dan handphone yang telah terinstall sebuah aplikasi khusus Dengan alat tersebut Evelyn bisa melihat masa lalunya ketika jatuh cinta dengan Waymon Dan memilih meninggalkan keluarganya untuk memulai hidup baru di Amerika bersama Waymon Di hadapan petugas pajak bernama Drede Evelyn kehilangan fokus dan banyak melamun Saat kemudian Alpha Waymon membawa Evelyn ke semesta lainnya Dia ingin menjelaskan kepada Evelyn bahwa ada banyak semesta yang paralel Waymon Alpha juga menceritakan bahwa Evelyn di semesta Alpha merupakan seorang wanita yang hebat Evelyn di semesta Alpha bisa menciptakan penemuan bernama First Jumping First Jumping memungkinkan orang mengakses keterampilan, ingatan bahkan tubuh dari semesta lain Dan tugas Waymon Alpha adalah mencari pengganti Evelyn Alpha yang sudah meninggal Dia sudah mengunjungi ratusan semesta untuk mencari Evelyn yang cocok Karena saat ini ada satu sosok jahat yang menimbulkan kekacauan di banyak semesta Dan sosok itu bernama Jogu Tupaki Jogu Tupaki memiliki kemampuan untuk melompat antar semesta dengan sangat mudah Dia juga bisa memanipulasi materi Karena kemampuannya itu dia sudah membunuh ratusan Evelyn dari ratusan semesta yang telah dia datangi Jogu Tupaki juga menciptakan bagel yang dibuat dari segalanya Semacam lingkaran hitam yang bisa menghancurkan seluruh multiverse Evelyn sempat melihat Waymon diserang dan dibunuh oleh Drede dari semesta lain di sebuah kantor pajak Drede dari semesta yang ini adalah Antek dari Jogu Tupaki Waymon Alpha minta Evelyn untuk mempelajari cara mengkopi kemampuan dari Evelyn semesta lain Dan ternyata Evelyn bisa mempelajari dengan sangat cepat Evelyn bisa mempelajari kung fu dari semesta lainnya Dimana di semesta itu Evelyn memilih tinggal bersama keluarganya dan tidak menikah dengan Waymon Dan pada akhirnya Evelyn menjadi seorang artis bela diri Setelah berhasil mengkopi kemampuan kung fu Evelyn bisa mengalahkan Drede dari semesta lain dengan sangat mudah Yang mana dia adalah Antek dari Jogu Tupaki Ketika keadaan sudah aman Waymon Alpha menceritakan Jika banyak anak muda dari semesta Alpha dilantik untuk melakukan lompatan antar semesta Namun ada satu pelompat muda berbakat dan dia adalah Joy dari semesta Alpha Kemudian Evelyn Alpha melatih Joy Alpha terus menerus hingga melebih batas Dan pikiran Joy Alpha kemudian retak Akibatnya dia bisa mengendalikan multi semesta Dia juga dapat melihat berbagai kemungkinan alam semesta pada saat yang sama Setelah itu Joy Alpha menyadari jika keberadaannya tidak ada yang penting Sampai pada akhirnya Evelyn bertemu dengan Jogu Tupaki Alias Joy dari semesta Alpha yang menguasai tubuh putrinya Dia sangat kuat dan mampu merubah materi sesuka hatinya menjadi apa yang dia inginkan Sehingga dengan mudah Jogu Tupaki mampu mengalahkan siapa saja yang berani untuk menghalanginya Beruntung Jogu Tupaki berhasil dihalau oleh Gong dari semesta Alpha Hingga akhirnya Evelyn bisa meloloskan diri Setelah itu Evelyn pulang bersama dengan Gong Alpha dan juga Weimon Alpha Tidak lama kemudian Weimon Alpha kembali ke semesta Alpha Dan Joy yang asli datang kesana dengan bingung bertanya apa yang telah terjadi pada dirinya Melihat putrinya datang Evelyn lantas mengkat Joy di sebuah kursi untuk berjaga-jaga Jika nanti tubuhnya dikendalikan lagi oleh Jogu Tupaki Gong Alpha kemudian memanggil Evelyn dan meminta Evelyn untuk segera membunuh Joy Agar Jogu Tupaki tidak lagi mampu datang ke semesta ini melalui tubuh putrinya Evelyn menolak permintaan Gong Dia memutuskan untuk melawan Jogu Tupaki dengan kekuatannya sendiri Mendengar hal tersebut buat Gong marah Dan dia lantas merintahkan anak buahnya dari semesta Alpha Supaya menangkap Evelyn karena dia anggap menghalangi rencananya Kemudian terjadilah pertempuran antara Evelyn melawan pengikut Gong Alpha Buat ruangan menjadi berantakan dan juga dipenuhi dengan gas air mata Evelyn lalu menggunakan berbagai macam kealian dari Evelyn di semesta lainnya Seperti penyanyi supaya nafasnya kuat Hingga kealian koki Namun sayangnya di waktu bersamaan Waymon Alpha dibunuh oleh Jogu Tupaki di semesta Alpha Membuat Evelyn mau tidak mau akhirnya harus berhadapan dengan Jogu Tupaki Dan saat itulah pikirannya terpecah Buatnya masuk ke dalam semesta lainnya Evelyn masuk di dalam semesta dimana dirinya adalah seorang artis bila diri Yang tengah menonton filmnya sendiri Kemudian masuk ke semesta dimana dia menjadi pembawa pepan promosi Lalu masuk lagi ke semesta dimana dia menjadi penyanyi Evelyn juga masuk ke semesta dimana dia menjadi seorang koki Dan disana dia memiliki seorang rekan yang dimana rekannya itu Dikendalikan oleh seekor akun di atas kepalanya Evelyn juga masuk ke dalam semesta yang paling aneh Dimana jari-jari kedua tangannya adalah sebuah sosis Dan diride menjadi pasangan romantisnya Setiap semesta mempunyai permasalahannya masing-masing dan tidak berkesudahan Sekarang Evelyn berada di semesta yang asli Dimana disana Evelyn masih saja bertemu dengan Joy Yang telah dirasuki oleh Jobutupaki Hingga akhirnya Evelyn dibawa ke dalam bagel Dari sini diketahui bahwa setiap vergi Joy di semua semesta adalah Jobutupaki Jadi dia sudah mengalami banyak hal yaitu bahagia Bahkan derita karena memiliki ibu seperti Evelyn Joy juga mengatakan jika dia membuat bagel untuk menghancurkan dirinya sendiri Bukan untuk menghancurkan alam semesta seperti yang dikira oleh Weemon Alpha Mereka berdua berjalan menuju sebuah altar Kemudian Joy membuka tirai yang menutup bagel Buat Evelyn kembali ke masa dimana dia menjadi pengusaha laundry Dia menandatangani surat cerai dari Weemon Kemudian diri dia datang dan akan menyita tempat usaha milihnya Evelyn lalu menghancurkan tempat laundrynya Lalu melompat ke semesta dimana dia dan Joy menjadi sebuah batu Menurut Joy semesta ini adalah tempat terbaik dari semesta yang pernah dia kunjungi Karena tidak ada penderitaan di sana Kemudian Evelyn kembali ke semesta dimana tempat usahanya akan disita Beruntung Weemon bisa melakukan negosiasi terhadap diri day sehingga tempat usaha mereka batal untuk disita hari itu Evelyn selama ini salah menilai suaminya sendiri Dia selalu menganggap Weemon tidak berguna Tapi sekarang Weemon buktikan bahwa dia bisa berbuat sesuatu di hadapan Evelyn Weemon ini memang orang baik Dia hanya ingin semua orang berhenti saling menyakiti Di semesta dimana Evelyn menjadi artis bela diri Antara Weemon dan Evelyn tidak menikah Karena Evelyn menolak cinta dari Weemon Namun Weemon yakin Jika di kehidupan lainnya dia akan hidup bersama dengan Evelyn Apapun yang terjadi Dari situlah Evelyn menerima kenyataan bahwa Weemon begitu mencintainya Kemudian di tempat laundry semesta yang asli Evelyn lalu memeluk Weemon Lalu di semesta kantor pajak dimana Evelyn dikelilingi oleh Jobutupaki dan pasukannya Di semesta itu Jobutupaki membuat bagel Dan membuat donat hitam itu terbuka Lalu menelan apapun yang masuk ke dalamnya Jobutupaki bermaksud menghancurkan dirinya sendiri dengan masuk ke dalam bagel Tapi Evelyn berusaha mencegahnya bagaimanapun juga Jobutupaki adalah Joy Dan Joy adalah anak kandungnya Sayangnya Evelyn dialangi oleh pengikut Jobutupaki Yang salah satunya ada D-Day Evelyn lantas ingat kata-kata Weemon supaya dia tidak saling menyakiti kembali Di semesta yang asli Evelyn mendekat dan duduk di sambing D-Day Selama ini D-Day merasa tidak ada seorang pun yang mencintainya Evelyn mengatakan jika itu tidak benar Karena di semesta yang jauh disana ada seorang yang mencintai D-Day Tepatnya di semesta yang aneh dan bodoh Dimana tangan Evelyn juga D-Day berubah menjadi sebuah sosis Mereka berdua saling mencintai dan Evelyn lantas meneluk D-Day Lalu di semesta yang lain tepatnya di dalam kantor pajak D-Day batal menyerang Evelyn dan mulai saling berpelukan Setelah itu Evelyn melawan pengikut Jobutupaki Dengan tidak menggunakan kekerasan Namun menyelesaikan masalah mereka di setiap universe lainnya Salah satunya di semesta dimana Evelyn menjadi koki Dia membebaskan rakun milik rekannya yang ditangkap oleh petugas Evelyn juga melemparkan mata gogles ke seluruh musuh-musuhnya yang menghalangi Dan yang terakhir Evelyn berhadapan dengan ayahnya sendiri yaitu Gong Alpha Karena Gong Alpha menginginkan Jobutupaki untuk musnah Sementara itu di semesta yang asli Gong juga tidak suka dengan Evelyn Jika merantau ke Amerika dan menikah dengan Weimon Atau dengan kata lain Gong tidak menyukai cucinya sendiri yaitu Joy Lalu di semesta yang asli Evelyn berusaha membuat Gong menerima Joy Kemudian Evelyn memperkenalkan Becky Dia mengatakan jika Becky adalah pacarnya Joy yang berarti disini Evelyn telah menerima Joy apa adanya Setelah itu Joy berlari keluar dari tempat laundry Dia merasa lelah dan ingin berpisah dengan ibunya Evelyn sudah tidak sanggup lagi dia mengiakan keinginan Joy Namun Evelyn berubah pikiran Dia lantas menghentikan Joy dan berpikir Dia ingin tetap tinggal bersama Joy apapun yang nanti akan terjadi Di semesta kantor pajak Gong Alpha melapaskan Evelyn Dan sekarang Evelyn berusaha menjegah Jobu Tupaki Supaya tidak masuk ke dalam bagel Mereka berkelahi begitu juga di semesta lainnya Di semesta ini Evelyn juga menyerah Dia melepaskan Jobu Tupaki masuk ke dalam bagel Tapi saat kemudian Evelyn menarik tangan Jobu Tupaki kembali Di semesta yang asli keluarga Wang kembali bersatu Kehidupan mereka lantas membuat Joy yang mendapatkan resu untuk berpacaran dengan Becky Evelyn sempat bermesraan dengan Wymon Setelah sekian lama mereka tidak melakukannya Keluarga Wang mengunjungi kantor pajak untuk yang kedua kalinya Tapi kali ini mereka datang secara lengkap termasuk dengan Joy Di saat mereka duduk dan mendengarkan Dede berbicara Perhatian Evelyn tertuju ke semesta lainnya Dia mendengar suara kehidupan alternatif dari dirinya di semesta lainnya Yang menandakan bahwa multiverse itu benar-benar ada Dan film ini pun usai Setelah menonton film ini mungkin kalian akan sedikit bingung dengan segala cerita yang disajikan Perlu beberapa kali menonton film ini agar dapat memahami apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Namun seperti biasa A24 mampu menyuguhkan sebuah film yang rumit, miserius, lain daripada yang lain Tapi dari keseluruhan alur cerita film ini sebenarnya hanya berfokus kepada keluarga Evelyn Terutama anak perempuannya yang bernama Joy Karena semua masalah yang terjadi membuat Evelyn mampu menjelajahi multiverse Adalah karena olah Joy yang mana Joy menjadi Jobutupaki Karena ingin melarikan diri dari semua penderitaan yang dia alami selama ini Dia depresi lalu menciptakan bagel dengan bentuk donat hitam untuk membunuh dirinya sendiri Jika diantara kalian ada yang sedang depresi atau banyak masalah dalam kehidupan Kalian jangan pernah menyerah Terus semangat dan semoga Mimin bisa selalu menghibur kalian Cara keseluruhan kami berikan nilai sebesar 7,5 per 10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir Buat kalian semua semoga selalu diberi kesehatan Dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya Terima kasih telah menonton